oke kita tunggu transaksi ini telah berhasil ya sudah berhasil kita akan cek ke OVO nya ya apakah saldo ya jadi disini tentu bisa melihat untuk saldo OVO sudah langsung terisi temennya ya kalian bisa melihat disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya efek projek kontinu ya di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas bagaimana cara melakukan top-up OVO menggunakan Mandiri atau M banking ya jadi disini saya akan mempraktekan menggunakan BRI kemudian BNI dan Mandiri online ya buat tontonnya memang sekarang membutuhkan atau belum mengetahui untuk cara melakukan top-up ke OVO jadi untuk minimum top-up melakukan atau menggunakan top-up OVO itu minimal Rp20.000 berbeda untuk dari Gojek ataupun Gopay ini Gopay hanya Rp10.000 untuk minimum top-up namun disini saya top-up Rp15.000 untuk perjumpaan saja Nah buat temen-temen memang membutuhkan beberapa tutorial seputar tentang Mersan ataupun tempat digital silahkan bisa menggunakan Tecfix Project Continue mudah-mudahan temen-temen suka untuk beberapa video yang saya buat secara sederhana ini ya langsung ke dalam step cara top-up ke saldo OVO menggunakan M banking disini saya akan masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi OVO nya ya jadi syaratnya disini temen-temen harus sudah menjadi OVO premium ya Nah mengapa harus menjadi OVO premium dikarenakan untuk OVO premium ini tonton bisa melakukan aktivitas setelah saldo OVO terkirim di dalam akunnya ya berbeda jika kalian belum melakukan upgrade ke OVO premium untuk saldo nya tidak bisa diapa-apain ya jadi disini hanya bisa menetap tidak bisa diambil atau transfer ke siapapun menggunakan akun OVO nya oke lanjutkan disini tentu melihat untuk saldo yang tersedia masih nol ya di atasnya masih nol jadi untuk cara top-upnya klik ke menu top-up saja di atasnya disini oke disini ada top-up instan kita pilih ke metode lain saja disini jika temen-temen ingin menggunakan beberapa metode yang tersedia ada disini seperti kartu kredit ATM internet atau mobil banking OVO bot script dan Tokopedia ya disini saya akan mencontohkan menggunakan internet atau mobil banking ya perbedaannya apa bang untuk internet dan mobil banking tidak ada perbedaan ya hanya untuk penempatan dari beberapa M banking seperti mandiri BCA, BNI, Nobu, Daun, Moomalat dan lain sebagainya Oke disini saya akan memperlihatkan mencontohkan menggunakan MBCA, MBCA ini adalah artinya mobil banking BCA ya berbeda bukan internet banking kalau klik BCA ini adalah internet banking nah untuk mandiri ini mandiri online mandiri mobil banking dan untuk mandiri internet adalah mandiri internet banking itu berbeda ya tentunya jangan disalahkan karena untuk internet banking ini fasilitasnya lebih mumpuni daripada untuk mobil banking karena untuk internet banking ini bisa kita gunakan seperti mentransfer melalui fa atau virtual akun ke luar negeri ataupun virtual akun yang memang butuhkan untuk akses internet banking seperti trader online ya ya lanjutkan disini ke mandiri atau menggunakan M banking BCA caranya jika teman-teman sebelumnya atau sudah memiliki akun M banking BCA kalian pasti tidak perlu bingung-bingung untuk melihat dari menu instruksi disini ya karena untuk caranya ini cuma login ke akun MBCA nanti saya akan perhatikan ya kita baca terlebih dulu kemudian Mtransfer pilih PCA virtual akun dan masukkan kode kemudian masukkan nomor ponsel ini caranya sama ke pembayaran seperti kalian membayar tagihan apapun ya jadi caranya seperti itu ya ke mandiri online disini ke pembayaran ya buat teman-teman pengguna mandiri online kalian sudah mengetahui beberapa menu di dalam aplikasi mandiri online seperti menu bayar dan beli ini kalian menggunakan menu itu ya buat pembayaran baru multi payment kemudian OVO dan masukkan nomor ponsel ya selanjutnya disini jadi disini cuma mencocok ponsel ya login ke akun PNI mobile transfer virtual akun piling masukkan nomor atau fa dari untuk ini kode-kode dari perusahaan OVO teman-teman ya untuk dikitnya jika nomor ponsel 10 dikit gunakan seperti ini ya temen-temen ya jadi untuk 10 dikit untuk menggunakan 874 kosongnya tiga ya 874 kosongnya tiga kemudian belakangnya 08 kemudian selanjutnya seperti itu ya oke disini saya langsung mempraktekkan saja menggunakan mandiri online jika teman-teman ingin melihatnya seperti ini untuk stepnya ya jadi ini tidak ada perbedaan kalian tidak perlu atau khawatir untuk pengguna empeng yang apapun ya entah BRI ya BRI disini sama ya ya BRI masuk ke BRI mobil Anda atau pilih menu prefire ya langsung ke dalam step untuk cara melakukan top up menggunakan mandiri online disini saya memperhatikan menggunakan mandiri online ya jadi pilih seperti ini ya disini ada beberapa instruksi seperti login ke mandiri online kemudian buat membayar baru multi payment pilih OVO dan masukkan nomor ponsel Anda oke disini bisa dilihatkan itemnya saya akan login terlebih dahulu ke dalam aplikasi mandiri online nya oke jadi seperti ini ya masukkan password terlebih dahulu kemudian login ya oke disini ada beberapa menu tonton bisa melihat di atasnya seperti menu transfer bayar beli e-money top up link aja transaksi tertunda kita pilih ke bayar tentunya disini kemudian buat pembayaran baru buat bayar baru multi payment ya seperti ini buat bayar baru multi payment oke tunggu hingga proses masuk dan disini dilihatkan untuk beberapa informasi seperti penyedia jasa dan saldo ya tidak perlu bingung disini pilih OVO dan masukkan nomor ponsel Anda kita pilih ke OVO disini temennya nah ini adalah OVO tinggal pilih aja karena sudah tersedia penyedia jasa populer ya ini OVO kalau temen tidak bisa bisa cari jasa seperti ini ya seperti ini temennya oke kemudian masukkan nomor ponsel nomor ponsel yang terdapat di OVO dan sudah di upgrade ya kemudian klik checklist dan tambahkan sebagai nomor baru kita pilih disini eh top up nya tidak perlu untuk nama pembayaran ya kemudian klik konfirmasi di bawah minimal Rp20.000 Oke saya akan Rp20.000 saja ya Rp20.000 coba oke nah selanjutnya klik lanjut di bawah ya kemudian konfirmasi masukkan mpin ya temennya masukkan mpin oke kita tunggu transaksi ini telah berhasil ya sudah berhasil kita akan cek ke OVO nya ya apakah saldo ya jadi disini tentu bisa melihat untuk saldo OVO sudah langsung terisi temennya ya kalian bisa melihat disini ya OVO cash nya sudah terisi bank mandiri menemukan dana sebesar Rp20.000 ya jadi kurang lebihnya hanya saya berjajah untuk video kali ini jika tonton masih kebingungan atau ada beberapa pertanyaan seputar tentang acara melakukan top up menggunakan mpng silapkan bisa tanyakan jajah di bawah kolom komentar kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya